Dalam proses itu ada yang mundur, ada yang tidak loyal, itu hal yang biasa, dinamika partai. Kalau TMP kan sayap, jadi namanya sayap ini adalah suatu tahapan. Tahapan yang kita galang dari anak-anak muda, persis seperti generasi perintis, untuk mereka mengenal partai. Sehingga ketika di dalam bagian, dalam proses itu ada yang mundur, ada yang tidak loyal, itu hal yang biasa, dinamika partai. Partai selalu menghadapi berbagai dinamika, tetapi selama partai tetap kokoh, turun ke bawah, membela wang cilik, melakukan kaderisasi sekolah partai, teruji bahwa PD Perjuangan semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Dulu juga pernah ada beberapa, Pak Laksamana Soekardi, Pak Roy BP Janis Almarhum, dan sebagainya. Terbukti partai tetap kokoh berdiri. Jika tadi kan Mas Harus menyebutkannya alasannya karena ingin fokus ke bisnis, tapi kan juga disebutkan alasannya itu ingin mengikuti atau mengekor Pak Jokowi. Ya itu kita hormatin, kan alasan kita hormatin. Pas lu nomor urut 02, TKN-nya mengklaim akan menyambut. Itu kita hormatin, sama dengan jurnalis, mula-mula ada yang bergabung ke stasiun televisi tertentu, kemudian pindah ke media lain. Itu kita hormatin. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan sebagainya.